Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akan-akan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantikan ini kita sedang berada di sebuah jalan infeksi ya nih Hai jalan infeksi ini irigasi ya kebetulan lagi saat airnya nah di antara irigasi dan jalan infeksi ini tumbuh banyak sekali rumput-rumputan liar kan Nah salah satunya dia itu jenis rumput yang biasa disebut dengan sebutan pulutan tuh ya Hai bunganya agak pink ya ciri khas pulutan itu ini kan Kenapa disebut pulutan mungkin ya nih nih bijinya kalau yang sudah tua kayak gini kalau ditaruh di rambut dia akan nempel membuat rambut krakat ya seperti pulut yang nempel di rambut seperti pulut Nah kalau dicabut itu biasanya rambutnya akan pedes gitu kan akan sakit Nah itu namanya pulutan waktu zaman kecil itu biasa digunakan oleh kita sebagai bahan perang-perangan jadi kita membawa ini sebanyak banyaknya kemudian dilemparkan ke rambut kepala musuh kita ketika namanya pulutan ya tuh ada rambut-rambut ada rambut-rambut tuh rambut mas nah itu ciri khasnya pulutan ini ya kan tuh rumput jenis ini selain disebut pulutan juga terkadang disebut pungpurutan ya dalam bahasa Sunda atau terkadang juga disebut pulut dalam bahasa Sumatera ya tuh banyak Hai atau terkadang disebut poyo-poyo bahasa Makassar atau kalau bahasa cinanya itu disebut di tau hua ya kan di tau hua nah ya Atau ada yang menyebut juga legetan tuh nah pulutan ini termasuk pada familia kapas-kapasan artinya berkerabat dengan tanaman ganda pura tanaman kapas waru sidaguri bunga sepatu dan cemplak ya nah mudah-mudahan dengan dimuatnya video ini itu akan menambah informasi bagi sebagian masyarakat bahwa rumput seperti ini yang biasa disebut pulutan dan dengan bahasa ilmiahnya urene lobata itu ternyata memiliki banyak khasiat secara empiris ya artinya secara empiris daun pulutan ini sering dimanfaatkan untuk pengobatan alternatif gitu ya diantaranya khasiat pulutan secara empiris ini ya meskipun masih perlu penelitian lebih lanjut itu berhasil sebagai diuretik maksudnya apa diuretik itu maksudnya itu untuk melancarkan buang air seni ya lalu selanjutnya itu berhasil sebagai antipiretik penurun panas ya lalu yang ketiga itu untuk mengatasi kencing nanah nah resepnya nanti di akhir video ya lalu yang keempat untuk mengatasi sakit gigi yang kelima itu juga merupakan antibakteri nah khusus untuk antibakteri ini masih dalam penelitian kebenarannya ya lalu juga berhasil sebagai anti-inflammasi atau peradangan ya lalu daun pulutan ini juga berhasil sebagai anti-oxid lalu yang ke-8 juga berhasil sebagai obat infolenja yang ke-9 sebagai obat batuk yang ke-10 sebagai obat radang tongsil ke-11 membantu mengatasi malaria yang ke-12 membantu mengatasi rematik yang ke-13 membantu mengatasi keputihan ke-14 membantu mengatasi bengkak ke-15 membantu mengatasi bisul ke-16 membantu mengatasi luka berdarah ke-17 membantu mengatasi tulang patah yang ke-18 membantu mengatasi gigitan ular ke-19 membantu berhasil sebagai anti-fungi yang ke-20 berhasil sebagai kandidat mengatasi kanker payudara tentu resep ini masih bersifat umum ya dan bersifat empiris perlu dibuktikan lebih jauh lalu kenapa nih daun pulutan atau pung purutan ini atau yang dalam bahasa cinyanya disebut di tau hua itu memiliki begitu banyak hasil ternyata tidak terlepas dari kandungan-kandungannya yang cukup banyakan ya diantaranya daun pulutan ini mengandung flavonoid ya kan kita jalan lagi kan ke depan masih panjang nih sepanjang sungai ini ada berapa kilometer mungkin ya ada sekitar 3 km-an ya yang di wilayah sini yang pertama mengandung flavonoid yang kedua mengandung alkaloid yang ketiga mengandung kardiagrikosida ya lalu yang keempat mengandung tanin yang kelima mengandung terpenoid dan yang keenam mengandung saponin ke sana masih langsung nanti banyak lagi ya nah itulah 6 kandungan daun pulutan ataupun purutan ya nah sekarang mari kita coba lihat beberapa resep yang dianjurkan untuk memanfaatkan pohon pulutan ini ya resep yang pertama itu untuk mengatasi keluhan karena disentri keluhan karena diare keluhan karena keputihan keluhan karena nyeri perut keluhan karena demam dan keluhan karena rematik serta gondok yaitu agan-agan harus menyediakan sekitar 30 gram atau 60 gram akar pulutan ya jadi yang digunakan itu akarnya lalu direbus dengan 3 gelas air sehingga menjadi 1 gelas nah setelah jadi 1 gelas kemudian agan-agan minum dibagi 2 ya pagi minum setengah gelas sorenya minum setengah gelas mari nanti kita lihat akarnya kayak apa kan kita coba nyabut ya yang kecil ada nah akarnya itu maksudnya kayak gini kan tuh ya akar jadi resep baru itu menggunakan akarnya jadi bukan menggunakan daunnya bukan menggunakan bunganya ya juga bukan menggunakan pohonnya jadi yang barusan resep yang sudah dilakukan dan menggunakan akarnya lalu yang selanjutnya itu resep untuk mengatasi influenza nah untuk influenza lagi-lagi itu menggunakan akarnya kan jadi agan-agan ambil sekitar 24 gram akar lalu direbus dengan 3 gelas air sehingga menjadi 1 gelas lalu diminum sehari 1 gelas itu ya lalu yang selanjutnya ada resep untuk peluruh dahak nah kalau agan-agan batuk berdahak itu caranya menggunakan daun nih ya daunnya kayak gini nih tuh ya daunnya hmm 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 daunnya itu ambil 3 gram daun pulutan kemudian 1,4 gram uyah atau garam lalu dikunyah kunyah nanti kan dia akan keluar air nah airnya itu kan ditelen mudah-mudahan dahaknya segera hilang lalu untuk menyembuhkan luka nah kalau luka itu agan-agan bisa menggunakan bunganya tuh bunganya atau daunnya ditumbuk nanti setelah halus kemudian dibalurkan kepada luka tersebut nah agan-agan ketika mau mengobati luka atau bengkak itu juga bisa kan caranya itu menggunakan akarnya nah ini nih agar-agarnya akarnya ya jadi akan-akan menggunakan akarnya 24 gram akar lalu dengan 3 gelas air sehingga menjadi 1 gelas lalu masing-masing diminum masing-masing diminum itu istirahatnya apa ya setengah gelas, setengah gelas nah ya tuh itulah beberapa resep daun pulutan ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian nih coba kan mari kita coba lihat kita ambil akarnya lagi ya kan tadi kan satu nih yang udah gede tuh jadi bisa dipotong kayak gini ya tuh akarnya ya kan nah tapi meskipun demikian kan ketika mau menggunakan daun pulutan ini juga istilahnya itu jangan berlebihan karena kalau berlebihan apapun nanti dia itu akan memiliki efek samping ya kan tuh ada olatnya kan selamat menikmati selamat menikmati bagar sekarang mari kita coba susuri ya kesana masih banyak daun pulutannya nah ini kemarin yang sebelah sini itu habis dibersihkan oleh petani setempat ya jika daun pulutannya mereka cabut mau ditanemin pohon-pohon yang bermanfaat pangan seperti pisang misalnya nanti ditanemin umbi-umbian nih kayak bersih-bersihnya cabutan bermanfaat sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati